Rahasia menarik harta, tahta, cinta bersama motivator Mbah Supraptowawan Bab 4 Bersahabat dengan Waktu Jim Starber pernah berkata, cinta adalah apa saja yang pernah Anda alami bersama orang lain Refleksi yang cukup mendalam mengenai pernyataan tersebut tentu akan menyetujinya Kita tentu saja mencintai orang-orang yang pernah berbagi pengalaman hidup dengan kita Dan semakin banyak pengalaman hidup yang kita bagikan bersama orang lain, cinta pun akan semakin dalam Sebagai contoh, adakah ikatan batin yang lebih kuat daripada ikatan batin di antara para veteran perang misalnya? Apa yang sebenarnya mengikat keluarga-keluarga itu begitu akrab satu sama lain? Padahal keperibadian dan sifat mereka tidak mengarah ke bentuk kelompok? Tidak lain adalah pengalaman mereka bersama, suka dan duka Semakin lama mereka berbagi pengalaman, ikatan itu semakin kuat Tanyakan prinsip ini kepada setiap janda yang pernah menempuh hidup bersama dalam perkawinan selama 50 tahun Mereka akan menjelaskannya pada Anda Hari demi hari, sedikit demi sedikit, rajutlah pengalaman yang dihayati bersama orang lain menjadi seperti jaringan sarang laba-laba yang mengeliling mereka dengan rapinya Mengikat mereka dengan begitu halus sampai mereka akhirnya hubungannya terputus Keberhasilan mereka membebaskan diri dari para sahabat Dengan demikian tergantung juga pada seberapa banyak pengalaman yang pernah mereka alami bersama Dan seberapa lama mereka berbagi pengalaman bersama Semakin lama persahabatan itu tumbuh, akan semakin kuatlah persahabatan tersebut Begitulah pernah dikatakan oleh George Washington Persahabatan adalah tanaman yang tumbuh lambat Para ahli masalah perkawinan menyatakan bahwa rata-rata ikatan perkawinan yang paling kuat dan bahagia Terjadi pada pasangan yang sekurang-kurangnya memerlukan waktu setahun untuk saling mengenal sebelum mereka menikah Sebagai contoh adalah Theodore Roosevelt yang dikenal sebagai Bapak Sabar Dia memerlukan waktu satu sengah tahun untuk menjalin hubungan yang harmonis yang begitu kuat dengan istrinya Kemudian dengan bangga ia mengatakan bahwa pemujaannya terhadap istrinya tidak mengenal batas Dan ini melalui seluruh jalinan hubungan yang semakin mekar Seandainya istrinya terlalu dini menyatakan kesanggupannya atau keinginannya untuk menyatu dengannya Baik melalui kata-kata maupun melalui hubungan badannya Penghargaan Theodore terhadapnya tentu tidak akan sebesar itu Pada dasarnya mungkin kekhawatirannya adalah sesuatu yang membuat istrinya ragu-ragu Sampai akhirnya ia benar-benar bertekuk lutut dan menyerahkan diri kepada Theodore Roosevelt Roosevelt benar-benar menyadari adanya bahaya frustrasi yang mengancam pada saat menarik hati seseorang selambat itu Hampir sejak saat itu ia bertemu dengan wanita itu Ia sudah tahu bahwa wanita tersebut adalah miliknya Dalam catatan pribadinya Roosevelt menulis Seadanya saya mendapatkannya Kenyataannya hubungan mereka memerlukan waktu satu setengah tahun Pernahkah Anda menginginkan kuncup-kuncup cinta Anda mekar dalam waktu yang begitu singkat? Ini adalah kekeliruan yang sangat lazim Karena hubungan akan semakin kuat sejalan dengan waktu pembinaan Maka kiat untuk keberhasilannya adalah mencoba dan mempertahankan hubungan itu berkembang selama mungkin Tanpa rasa takut kehilangan kekasih Namun kebanyakan yang terjadi justru kita agak memaksakan seseorang Untuk menyatakan perasaannya dan harap kita sedini mungkin Secepat mungkin Hal ini sebenarnya membahayakan dan tidak menyenangkan Mengapa? Sebab seseorang akan merasa disudutkan sebelum merasa siap Merasa khawatir dan akhirnya berusaha lari dari Anda Tapi jika seseorang dibiarkan maju dengan langkahnya sendiri Perkembangan emosional yang alami akan membimbingnya Untuk benar-benar merasakan betapa nikmat Menyatakan perasaan cintanya seperti yang Anda harapkan Cobalah bandingkan cara seorang pergi memancing ikan Pada saat Anda melemparkan mata kail ke dalam air Plung! Dan kemudian merasakan tarian untuk pertama kali Anda tidak boleh menarik talinya dengan segera Memang Anda godaan untuk segera menarik mata kail tersebut Tetapi bila Anda terlalu cepat beraksi Justru Anda akan menarik kail itu dari mulut ikan Dan tidak mendapatkan apa-apa Alias zong Ini karena mata kail itu perlu waktu untuk masuk ke dalam mulut ikan Dan menancap di situ Berkat cukup waktu, ikan-ikan itu akan Anda peroleh Asalkan Anda mempunyai mata kail dan umpannya Jadi berikan cukup waktu buat persona Anda untuk memperlihatkan kekuatan cintanya Ikan Anda akan mencaplok umpan dan menempel kuat pada mata kail Anda Anda mengertikan analogi ini? Yakinlah bahwa hubungan Anda harmonis dan kuat sebelum Anda mulai menangkap pujaan hati Anda itu Takut terlibat Mengapa orang sering tidak mau terlibat dalam hubungan? Apakah mereka semacam melarikan diri dari cinta? Sebenarnya sih, enggak Yang tepat, lari dari keterlibatan Sekali lagi, lari dari keterlibatan Bukan takut dicintai Mereka menjauh bila mereka mulai harus menerima cinta Anda Dapat Anda bayangkan saat Anda melibatkan seseorang dalam rencana masa depan Anda Maka naluri manusia mereka ingin melarikan diri dan menjauhkan diri dari Anda Ada cerita tentang seorang pemuda yang sering melakukan penipuan Ia mempunyai sejumlah nama yang berbeda di mana-mana Suatu ketika ia bertemu dengan seorang gadis Dan meskipun ia menipu gadis tersebut Namun ia menyadari adanya perasaan yang berbeda terhadapnya Ia merasa jatuh cinta dan mempunyai keinginan besar Untuk mengungkapkannya secara langsung dan menikahinya Walaupun berarti bahwa itu akan mengubah cara hidupnya secara total Namun tidak ada kerogaan lagi Itulah jalan yang dikehendakinya Pemuda tadi bergegas mendatangi si gadis Mengakui semua perbuatannya Bahaya seorang penipu dan memintanya untuk menjadi istrinya Dia berjanji untuk bertobat Tetapi gadis itu tersentak dan malah melaporkannya ke polisi Tidak ada pilihan lain baginya kecuali segera pergi Ia tidak mempunyai waktu untuk menyesali kekasihnya yang terlepas Kesadaran yang besar Sesungguhnya pemuda tadi mempunyai pengalaman yang menarik Ia menyadari bahwa di dalam lubu hatinya ia merasakan sesuatu Tetapi tidak dapat memastikan perasaan hatinya 6 jam sebelumnya ia ingin menikahi gadis itu untuk seluruh hidupnya Kini tidak ada harapan akan terwujud apa yang sebenarnya ia rasakan sekarang Bukan kekecewaan Bukan marah Dan sesuatu muncul dalam dirinya Yaitu kelegaan Sebab meskipun ia sebenarnya ingin menikahinya Kenyataannya sekarang ia juga merasa lega bahwa kekuatan di luar kendalinya telah membebaskan hatinya Oleh karena itu ia tidak lagi terbelenggu oleh berbagai perasaan Dan kewajiban Ia merasakan kebanggaan baru dan gembira atas rasa kebebasan yang baru didapatkannya Sudahlah sim merasakan keinginan yang bertentangan pada waktu yang sama Yang satu biasanya sedikit lebih kuat dari perasaan yang lain Sehingga kita harus hati-hati dalam hal ini Di satu pihak kita ingin bebas dan tidak terlibat Sedang di pihak lain kita rindu menjadi milik seseorang Oleh karena itu saat mencoba untuk mengambil hati seseorang Anda tidak boleh mengabekan keinginannya untuk selalu bebas Walaupun kadang-kadang tidak dapat disembunyikan juga ya Tentu saja Anda harus bersabar Anda jangan membuat seseorang takut sebelum ia siap menyatakan perasaannya Bagaimana Anda dapat berhasil Perlahan-lahan mengucapkan keinginan Anda untuk bertemu dengannya setiap saat Biarkan ia berpikir bahwa keinginan Anda untuk selalu bersamanya di waktu yang mendatang tidak terlalu besar Ya mungkin Anda satu atau dua kali pertemuan tidak lebih Metode ini disebut menjaga agar tidak terlalu serius Maju tapi kesannya tidak serius Tetapi hal ini tidak berarti bahwa Anda tidak lagi memperhatikannya Sebaliknya Maksudnya agar Anda tidak membiarkan dia merasa terlalu yakin akan keinginan Anda untuk selalu bersamanya Jika seseorang senang melihat Anda Anda tidak boleh mengekang kebebasannya Setiap orang mempunyai kebutuhan pribadi untuk menikmati kesendirian Mereka jangan terlalu dibebani pikiran bahwa Anda mengharapkan mereka untuk membagi kehidupan dan masa depannya bersama Anda Jika tidak Seperti orang yang sulit bernafas Ia bahkan mungkin akan berusaha keras untuk melepaskan diri dari Anda Selama Anda tetap membuatnya percaya bahwa hubungannya adalah hubungan yang biasa saja Maka waktu yang akan memihak Anda Sementara itu proses ikatan emosional bawah sadar akan semakin mendekatkan hati mereka pada Anda Hindarilah ketidaksabaran Hindarilah ketidaksabaran Katakanlah Anda ingin melakukan sesuatu yang benar Anda mencoba bersabar dalam mengembangkan hubungan Anda Sebelum melangkah lebih jauh ke unsur persona Tetapi tiba-tiba sesuatu yang tidak Anda harapkan terjadi Ada orang lain datang dan mencoba menggait pemuda atau gadis Anda Pasti Anda dihantui oleh pesaing baru dan merasa ingin cepat-cepat bertindak bukan? Sangat wajar bila Anda merasa bahwa jika Anda tidak cepat-cepat bertindak Dan cepat-cepat mengingat orang yang Anda mau itu Mungkin Anda akan kehilangan dia Tenang, 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 mas, tenang, mbak Jangan panik Ingatkah akan cerita kelinci dan kura-kura yang ingin berlomba lari? Aesop, si penulis cerita Yunani ini Menceritakan bahwa kelinci seolah-olah bisa memenangkan lomba tersebut Namun demikian, kura-kura terus saja merangkak Tidak pernah menyerah dan tidak pernah menyimpang dari jalan utamanya Kelinci berpikir, mengapa repot-repot? Karena ia hanya merangkak pelan Tetapi akhirnya, semangat dan metode kura-kura yang pelan tapi pasti itu Ternyata yang paling cepat dan paling baik Orang sering menghabiskan waktunya bertahun-tahun tanpa sadar Menghancurkan banyak hubungan dengan kisah percintaan yang tergesa-gesa Padahal mereka dapat melatih kesabaran sekali saja Mungkin hanya tiga atau empat bulan Dengan membina suatu jalinan yang mantap terlebih dulu Pada akhirnya, ia hidup dalam perkawinan yang bahagia selamanya Bagaimana seandainya Anda mempunyai banyak saingan? Bagaimana seandainya mereka menyatakan cinta terhadap orang yang Anda mau? Meskipun pada awalnya mereka seakan-akan berhasil Mereka sebenarnya mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan pada hubungan mereka Yang pada saatnya akan nampak jelas Mereka terlalu cepat bergerak Hal ini justru keuntungan bagi Anda Asalkan seperti kisah kura-kura dalam fabul Aesop tadi Anda tetap menjaga hubungan baik dengannya Tanpa tergesa-gesa dan dengan cara yang penuh makna Saingan Anda akan menemui banyak kesulitan Dan hal itu pasti akan mereka rasakan Dan bila terjadi, mereka akan menanggung akibat ketidakpedulian mereka Untuk membangun hubungan dengan dasar yang kokoh dan tulus itu Saat itulah Anda dapat bersiap-siap untuk mempergunakan kesempatan dan mengambil alih Pada saat orang yang Anda cintai merasa memerlukan seseorang yang benar-benar memperhatikannya Dan mencintainya di tanpa syarat Anda boleh muncul dan membawanya ke garis akhir Anda punya kesempatan untuk menyatakan cinta Tetapi harus menunggu pada saat yang tepat Kiat bercinta sebelas Berikan perhatian secara teratur Dalam tulisan The Little Prince Karya Anthony Desain X. Chepri Ditujukan dengan jelas pentingnya memberikan perhatian secara teratur Terhadap orang yang Anda tafsir Di dalam kisah cinta ini diceritakan bahas ekor rubah yang kesepian dan acuh-tacuh Bertemu dengan seorang pangeran cilik yang sedang mencari teman Si rubah yang juga membutuhkan seorang teman Tetapi juga sangat sadar akan sifat curiganya Meminta pangeran cilik itu untuk menjinakannya Tetapi sang pangeran tidak tahu cara melakukannya Maka ia bertanya kepada si rubah apa yang harus dilakukannya Walaupun si rubah lebih banyak bertindak berdasarkan alurinya Tetapi ia tahu membawa diri dalam situasi semacam ini Oleh karena itu ia menjelaskan bahwa sang pangeran harus banyak bersabar Dalam proses persahabatan mereka Ia menyuruh sang pangeran duduk pada jarak yang cukup jauh darinya Di atas serurung putan Hanya sekedar untuk mengamatinya Ia tahu hal itu akan membuat sang pangeran memperhatikannya Sekaligus tidak akan mengurangi kebebasannya Sambil mengungkapkan kekhawatirannya Si rubah memperingatkan sang pangeran bahwa Walaupun tidak tampak ya Ia sebenarnya menaruh kecurigaan atas kehadiran sang pangeran Yang selalu memperhatikan gerak-geriknya Selanjutnya ia menjelaskan bahwa selama sang pangeran Tidak membuat gerakan yang cepat dan mendadak Dalam usaha menjinakkannya Dan selama ia selalu kembali setiap harinya Dan duduk yang semakin dekat dengannya Saat itulah hubungan mereka mulai berkembang Kemudian si rubah juga menambahkan bahwa Dengan kedatangan sang pangeran setiap harinya Harapannya untuk bersahabat selalu bertambah Bagaimana Anda menerapkan kisah ini? Dalam usaha Anda untuk menjinakkan seseorang yang Anda tafsir Tunjukkan perhatian Anda secara teratur Buatlah ia mengharapkan kehadiran Anda secara teratur Walaupun pada awalnya usaha Anda untuk mendapatkan tanggapan yang skeptis Bila Anda tidak berusaha cepat-cepat menangkap orang yang Anda tafsir Ia akan bertanya-tanya dan bahkan mengharapkan kedatangan Anda berikutnya Dengan penuh sukacita Akan lebih baik bila kedatangan Anda seminggu sekali atau dua kali Tetapi hendaknya Anda cukup teratur akan hal ini Sehingga orang tersebut segera mengetahui bila Anda tidak kelihatan Akan tiba saatnya orang menerima segala sesuatu terjadi secara teratur Jadi bersahabatlah dalam membenah hubungan tetapi lakukanlah secara teratur Menjadi kebiasaan Tidak ada kekuatan khusus yang melebihi kebiasaan dalam memengaruhi perilaku seseorang Tidak ada alat yang lebih berguna untuk membuat seseorang melakukan apa yang kita mau Tetapi dapatkah seseorang terbiasa untuk merasa senang di hadapan Anda? Jawabannya adalah dapat Seorang ilmuwan Rusia yang terkenal namanya Ivan Pavlov melakukan banyak percobaan Untuk menunjukkan dampak kebiasaan pada makhluk hidup Kesimpulan ini didapat setelah memperhatikan bahwa anjingnya mengeluarkan banyak air liur pada saat diberi makanan Ia ingin mengetahui apakah anjing itu dapat dikrogram untuk menghasilkan dampak yang sama jika tidak ada makanan Maka Ivan Pavlov membunyikan bel pada saat membawa makanan pada anjingnya Dan percobaan ini dilakukan berkali-kali Anjing itu diamati saat bel berbunyi tanpa disertai makanan Apa yang terjadi? Anjing itu tetap mengeluarkan air liur seolah-olah disajikan camuran daging yang lesat Orang pun ternyata dapat mengalami hal seperti ini Walaupun kadang-kadang tanpa mereka sadari Tetapi bila Anda menunjukkan perhatian yang teratur terhadapnya melalui telepon, kunjungan, melakukan sesuatu bersama-sama Tanpa sadar ia akan terbiasa menerima perhatian yang Anda berikan secara teratur pula Lantas, ia akan terbiasa merasa senang setiap kali bersama Anda Dan ia mulai mengharapkan pertemuan berikutnya dengan Anda Kiat bercinta 12 Jangan mudah menyerah Kadang-kadang tidak mudah untuk selalu memberikan perhatian kepada orang yang Anda tafsir Yang seolah-olah tidak mau mengusir Anda Namun demikian janganlah Anda cepat menyerah Setiap tindak kebaikan dan persahabatan yang terarah kepada orang lain selalu membuat kesan Meskipun kesan itu tidak secara langsung Setiap tindakan terhadap seseorang yang Anda cintai atau Anda tafsir akan semakin mendekatkannya pada Anda Salah satu cerita Aesop yang lebih terkenal adalah tentang seekor burung gagak yang hampir mati kehausan Gagak ini mendapatkan sebuah kendi tak bertuan yang hanya berisi air sedikit Gagak itu memasukkan paruhnya ke dalam kendi Tetapi ia tidak menjangkau air yang dapat menyelamatkan hidupnya Tampaknya ia ditakdirkan tidak mati kehausan Padahal air hanya ada beberapa sentimeter saja di hadapannya Kemudian sebuah ide muncul di kepalanya Burung gagak itu mengambil sebuah kerikil dan memasukkannya ke dalam kendi Tampaknya air itu tidak bertambah dekat Namun keadaan sudah sangat gawat Sehingga ia meneruskan usahanya Ia mencari kerikil-kerikil lain Ketika hampir mati kehausan Ia melihat bahwa air itu cukup dekat Sehingga ia dapat meminumnya Memberikan perhatian kepada orang yang anda tafsir Itu sama dengan memasukkan kerikil ke dalam kendi air itu Manusia itu sangat haus akan perhatian Kebutuhan emosi yang mendesak ini harus selalu dipenuhi Sehingga menjadi suatu kebutuhan psikologis yang sangat penting Apakah orang merasakannya atau tidak? Kenyataannya mereka merasakannya Pada mulanya anda mungkin tidak melihat Tanda lahiriah apakah perhatian yang anda berikan itu berhasil atau tidak Tetapi yakinlah bahwa memang berhasil pada waktunya Coba terus Semua waktu dan perhatian yang anda curahkan dalam meminah hubungan itu Pasti akan berbuah pada waktunya Namun bila anda terlalu cepat menyerah Anda akan kehilangan cinta yang semestinya menjadi milik anda Reaksi tertunda Alasan lain mengapa ketekunan itu penting Karena adanya reaksi yang tertunda Anda harus menyadari bahwa anda berusaha untuk menghangatkan kasih sayang anda Seringkali tanggapan yang dinantikan terjadi Tetapi tidak secara langsung Sehingga anda tidak melihat adanya korelasi antara tindakan anda dan tanggapannya Katakanlah Jim sudah mengenal Susan dan sangat tertarik kepadanya Lantas Jim ingin lebih mengenalnya Anda dapat membayangkan apa yang akan terjadi Seandainya Jim menunjukkan antusiasmenya begitu besar pada awal-awal pertemuan mereka Misalnya begini bersakapnya Jim Hai Susan Wah mengejutkan sekali dapat bertemu anda di sini Anda sering kesini Saya kesini dua kali seminggu Saya tidak pernah melihatmu sebelumnya Walaupun Susan ingat kepadanya Ia belum pernah berbicara dengannya dalam suasana yang akrab Menghadapi pertemuan mendadak itu Susan betul-betul kage dan sulit untuk bersikap tenang Ia mencoba memberikan tanggapan Tanpa larut dalam situasi yang belum pernah sepenuhnya dapat diterimanya Maka Susan nampak ogah-ogah dalam menjawab pertanyaan Jim Kata Susan Tidak, tidak begitu sering Jim langsung merasa bahwa Susan sama sekali tidak bersemangat Lalu ia berusaha sebaik-baiknya menarik perhatiannya dengan senyum dan percakapan yang lain Kata Jim Pernah melihat Bill Smith atau Jane Green akhir-akhir ini? Saya belum pernah ketemu mereka sejak pertemuan saya dengan anda malam itu Sebetulnya saya ingin tahu apa saja yang mereka lakukan akhir-akhir ini Tetapi usahanya ini sia-sia Jim segera menyadari bahwa Susan jelas tidak menaruh minat menjadi teman baik kepadanya Kata Susan Belum saya juga tidak melihat mereka Maaf saya harus pergi sekarang ya Jim sambil masih tersenyum dan bersemangat tetapi kaget juga Mengatakan Baiklah, sungguh senang bertemu anda Selamat malam Dalam hati kampret ke Susan dalam hatinya merasa lega bahwa pertemuan yang tidak diharapkannya itu segera berakhir Tetapi juga ia tidak ingin memperpanjangkan lagi Eh ya selamat malam Lalu mereka berpisah Ya Lalu Jim membuat kesimpulan Jelas ia tidak tertarik untuk mengenalku Aku membuat kekeliruan besar Kampret nih Baik aku tidak akan membuat kesalahan seperti itu lagi Akan kukatakan apa yang tidak aku suka Sementara itu Susan memikirkan pengalaman yang baru saja diperolehnya Ia heran dan ia senang dengan pertemuan itu Dia sebut ah itu orang yang ramah Begitu pikirnya Dan senyumnya Oh Pemuda itu manis sekali Aku tidak tahu apakah ia tertarik kepadaku Baik aku akan memanfaatkan situasi sebaik mungkin kalau ada kesempatan kedua Aku akan lebih mengenalnya Tetapi niat Susan itu sudah terlambat Jim yang semula tertarik padanya Sudah berubah menjadi dingin dan menjauh Dan kurang rentan dalam pertemuan-pertemuan mereka selanjutnya Apa yang terjadi waktu Jim dan Susan bertemu lagi? Nah ini jadi kebalikannya ya Kata Susan Halo Jim Suatu kebetulan yang menyenangkan dapat bertemu anda dua kali dalam seminggu ini Sebenarnya kali ini Susan sengaja datang agar dapat bertemu dengan Jim itu Aku kira ini sebuah takdir Begitu bukan? Kata Jim Karena tidak membuat kesan lagi Dia mengatakan Begitukah? Maaf ya aku mau segera pergi nih ada tugas-tugas penting di kantor nih Maaf yuk Kali ini Jim yang meninggalkan Susan Sebaliknya Susan semakin merasa yakin bahwa lelaki tidak bisa dipercaya Esok tempe sore deli Sekarang ia tertarik Eh besok berubah lagi Dengan demikian potensi hubungan mereka menjadi berantakan Tetapi sebenarnya hal semacam itu dapat dihindari Buatlah keputusan bahwa anda akan memperlihatkannya dan melakukan sesuatu yang seharusnya Tanpa mempedulikan ada atau tidaknya belasan dari orang yang anda tafsir Yakinlah wakiat yang anda pelajari dalam buku audio ini akan berhasil bila anda bersabar Bila anda bersedia mencobanya Anda tidak akan mengalami kegagalan